Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya sederhana bukan? Tapi pertanyaan ini jawabannya tidak sesederhana pertanyaannya. Bersyukur adalah bukan sekedar mengucap Alhamdulillah. Bersyukur bukan sekedar tersenyum misalnya. Tapi bersyukur adalah sebuah sikap mental, sebuah sikap spiritual yang itu merupakan bagi seseluruhan daripada gabungan segala kebaikan yang dirasakan oleh seorang dalam hubungannya dengan Allah SWT. Syukur adalah penghargaan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur artinya kita betul-betul menghargai bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita terima, apa yang kita jalani adalah merupakan karunia dari Allah SWT. Karena itu seorang hamba dituntut untuk selalu bersyukur dari waktu ke waktu. Terlalu banyak nikmat yang kalaupun dia hitung, nikmat itu Allah SWT memberikan pendekanan nikmat yang kalau dihitung. Wa'imta'untu ni'matollahi la tuksuha. Yang kalau kau hitung nikmat itu, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Syukur adalah sebuah kesadaran rohani. Bahwa Allah SWT adalah pemberi segala nikmat. Allah SWT adalah yang memberikan segala yang ada di alam raya ini kepada kita. Yang kita jalani, yang kita minum, yang kita makan, yang kita pakai. Dan kita berdiri saat ini, kita duduk saat ini, kita melihat saat ini, kita mendengar saat ini. Dengan segala kemampuan dan kenormalan yang ada pada kita. Itu adalah karunia yang sangat besar dari Allah SWT. Para hadirin sekalian, para pemirsa yang dimilihkan Allah. Manusia tidak boleh lengah akan hal ini. Karena Allah SWT sangat memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Kalau kau betul-betul memang menyembah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Artinya apa? Ibadah harus diiringi dengan syukur. Ibadah juga merupakan pengejauhan tahan daripada syukur. Karena itu ketika Nabi Daud AS Diperintahkan Allah di dalam Al-Quran Wahai Daud, berbuatlah kalian, wahai keluarga Daud Sebagai rasa bentuk syukur kepadaku Dan sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi ibadah kita pun Harusnya menjadi syukur kepada Allah SWT. Para hadirin sekalian, para pemirsa yang dimilihkan Allah Manapun anda berada Janganlah kita kemudian menganggap bahwa Segala yang terjadi ini adalah biasa-biasa saja. Kesadaran bahwa semuanya adalah nikmat. Dan semua yang kita jalani ini Termasuk mungkin yang kita anggap biasa-biasa saja. Normalitas, itu sebuah nikmat. Di mana kita tahu nikmat itu? Ulama mengatakan bahwa Nikmat itu bisa diketahui dari dua jalan. Jalan yang pertama Nikmat itu diketahui dengan menyadarinya dari awal Bahwa itu adalah nikmat. Sehingga ketika nikmat itu masih ada Dia disyukuri Dia dihargai Dan kemudian si hamba selalu bersyukur kepada Allah SWT. Jalan yang kedua Nikmat itu disadari Ketika nikmat itu gak ada Baru dia tahu bahwa itu nikmat. Yang menghargai nikmatnya mata penglihatan kita Adalah orang yang tidak punya nikmat mata dan penglihatan mata. Orang yang tidak mampu mendengar Sangat menginginkan Indera pendengarannya normal seperti orang lain Orang yang tidak punya kaki Atau terputus kakinya Dia Sangat menginginkan Nikmat kaki yang ada pada orang Yang kita pun Setelah hari-hari pakai Dan kita tidak pernah syukuri itu Begitu juga tangan Anggota tubuh yang lain Semuanya Nikmat itu disadari Ketika nikmat itu tidak ada Orang sakit Baru tahu nikmatnya sehat Orang tua Baru tahu nikmatnya masa muda Orang berada Orang miskin Baru tahu nikmatnya ketika Rizki itu diberikan Allah SWT Maka Sebelum nikmat itu betul-betul hilang daripada kita Maka kita harus Betul-betul Menyukuri segala nikmat itu Dengan sebaik-baiknya Dengan menyukuri itu Insya Allah Kita akan Menjadi hamba Allah Yang betul-betul Sebagai hamba yang pandai bersyukur Yang kata Allah tadi dalam Al-Quran Qulil Sedikit dari hamba-hambaku Yang pandai bersyukur kepada Allah SWT Sampai di sini Kita akan lanjutkan dalam Segmenti Pemirsa Kita lanjutkan kembali Energi syukur Adalah energi yang Luar biasa Banyak dari hamba-hamba Allah Yang kehilangan kebahagiaan Karena kehilangan syukur mereka Ketika tadi Dikatakan Bagaimana Nikmat itu baru dirasakan Setelah tidak ada Maka sebaiknya kita pun Menjaga nikmat itu Dengan Syukur kepada Allah SWT Sebuah Hadis mengatakan Dengan syukur Nikmat itu akan langgeng Al-Quran Surat Ibrahim Ayat 7 yang sangat kita kenal Dikatakan Kalau kalian syukur Sungguh Jika kalian bersyukur Sungguh Pasti Akan kami tambahkan Jadi disitu Kalau dalam bahasa Arab Ada dua Ada tutauqid Ada lamutauqid Dan nuntauqid La'azidannakum Pasti Ungguh Pasti Akan aku tambahkan Jadi otomatis Syukur Akan menambah nikmat Baik Menambah nikmat yang sama Atau menambah kepada Rasa Daripada nikmat itu Atau ditambah Dengan nikmat lain Yang Allah berikan Yang baru Misalnya Dengan tetap Nikmat yang ada itu Ada pada dia Nah lanjutan Dan ayatnya Yang agak kita khawatirkan Kita takutkan adalah Walain kafartum Dan jika kalian kufur Ingkar Tidak mengakui Lalai Maka Inna azabila syadid Sungguhnya azabku Siksaku Sangat pedih Para pemirsa Para pemirsa Para pemirsa Musuh daripada Syukur itu Perasaan biasa-biasanya Maksudnya bagaimana Nikmat itu Kalau berulang-ulang Maka dia tidak akan dirasakan Sebagai nikmat Dan sebagai sebuah Keharusan buat kita Saya mengambil ilustrasi Kalau ada pengemis Lewat depan rumah kita Minta uang kepada kita Kita kasih Uang Dia akan pertama Mengucapkan terima kasih Dengan senyumnya Kemudian dia berlalu Dari hadapan kita Besok dia lewat lagi Kita berikan lagi Dia sudah Bilang terima kasih Dan senyumnya Mungkin sudah berkurang Berlalu dari kita Besok lagi lewat Kita kasih lagi Mungkin ucapan terima kasihnya Sudah hilang Tinggal senyumnya Berlalu dari kita Besoknya lagi Dia lewat lagi Kita kasih lagi Mungkin senyum Dan ucapan terima kasihnya Sudah hilang Dia langsung berlalu dari kita Dan ketika besoknya lagi Kita gak kasih Pada saat itu Mungkin kita tidak mampu Memberi Atau tidak ada Dia akan mulai protes Biasanya ada Biasanya gak sih Padahal Mengasih itu Pemberian itu Bukan kewajiban kita Kita memberi itu Karena kebaikan kita Tapi karena nikmat itu Sudah berulang-ulang Dia menganggap itu Sebagai sebuah hak dia Yang harus dia miliki Setiap waktu Inilah gambaran Bahwa manusia Makhluk itu Kalau Kepada sesuatu yang bagus Yang baik Dia akan cenderung menikmati Tapi kurang bersyukurinya Tapi ketika Kemalangan Musibah Kekurangan terjadi Cepat sekali dia berespon Ini kebiasaan Berapa banyak dari kita Yang mensyukuri misalnya Seorang ayah Seorang istri Misalnya mensyukuri Suaminya berangkat Pagi-pagi Dari rumah Pulang sore hari Dari kantor Untuk bekerja Pulang dalam keadaan selamat Sehat walafiat Tidak terjadi apa-apa Apakah disyukuri Karena kejadian ini berulang bertahun-tahun Bukan hanya berminggu-minggu Bertahun-tahun Berbulan-bulan Sekian puluh tahun Bahkan Suaminya bekerja Pergi-pagi Pulang sore Keselamatan suaminya itu Tidak dianggap sebagai sebuah Karunia dan nikmat dari Allah Padahal siapa yang jamin Keselamatan itu Pasti ada di hari itu Siapa yang jamin Kalau tiba-tiba Allah cabut Keselamatan itu Dan terjadi sesuatu Padanya Baru kita akan Merasakan bahwa Selama ini Kita tidak Menyukurinya Bahwa selama ini Suami saya Kembali ke rumah Dengan selamat Adalah sebuah karunia Yang Allah berikan Kepada keluarga saya Membawa nafkah Berapapun hasilnya Dia adalah Keselamatan itu adalah Kenikmatan Kita yang menyeberang jalan Setiap hari Karena tidak terjadi apa-apa Kita pun menganggap Keselamatan kita Saat ada di seberang jalan Kita biasa-biasa saja Tidak ada rasa syukur Ucapkan terima kasih kita Kepada Allah Bahwa Allah jaga kita Saat itu Dari musibah Atau kejadian Yang tidak mengenakan Kali tidak kita ucapkan Alhamdulillah Tapi Begitu kejadian Langsung itu seakan-akan Sekian lama Nikmat itu menjadi hilang Tidak akan ada artinya Bagi kita Itulah Kenapa seorang Nabi Allah Ayub Alayhi Salam Ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Nabi Ayub Alayhi Salam Sempat tidak Memanjatkan doa Mohon kesembuhan Kepada Allah Padahal Nabi Ayub Adalah orang yang Sangat dicintai Allah Sangat dekat kepada Allah Ibadahnya luar biasa Sampai Istilahnya Apapun penyakitnya Beliau sanggup melalui Asal jangan hati saya Dan lisan saya Yang kena penyakit Karena hati Dan lisan inilah Medium untuk berzikir Dan mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Nabi Ayub Berasa bahwa Puluhan tahun Saya sehat Puluhan tahun Saya punya nikmat Masa baru sekian Saya sakit Saya ngeluhnya Sekarang-ken tidak ada nikmat Sebelum saya sakit ini Kita seakan-ken lupa Dengan pemberi nikmat Yang Allah berikan kepada kita Dan inilah Barangkali banyak Dari kita yang lupa Bahwa Apa saja yang terjadi Pada kita Keadaan kita Semuanya ini Adalah nikmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang harus kita syukuri Dan karena itu Lisan kita Hati kita Tidak boleh berhenti Untuk bersyukur Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Yang akan kita bahas Dalam segmen berikutnya Yaitu Energi Syukur Sehingga Kita akan Bisa memahami Bagaimana Esensi daripada syukur Itu sebutnya sebuah Pintu Menuju kebahagiaan Kita kembali Sesehat lagi Pemirsa Kita kembali lagi Tadi saya katakan bahwa Hal-hal yang bersifat kebiasaan Itu sering melupakan kita Untuk bersyukur Nikmat yang berulang-ulang Yang biasa 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 Membuat kita lupakan syukur Sinar matahari Yang kita nikmati setiap hari Adakah kita syukuri Air yang Allah sediakan Setiap hari Yang bisa kita minum Kita pakai Untuk keperluan kita Adakah kita syukuri Udara yang kita hirup Dan semua yang ada pada kita Kita punya keluarga Kita punya anak Istri Punya teman-teman Punya karir Punya pekerjaan Punya Apa yang kadang-kadang kita harapkan Ada yang terwujud Ada yang belum terwujud Sudahkah kita syukuri Kebiasaan-kebiasaan ini Jangan sampai membunuh Rasa syukur kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Yang bisa membunuh Rasa syukur itu adalah Kita lebih cenderung Melihat apa yang Tidak kita punya Ketimbang apa yang Allah sudah berikan Kepada kita Kita cenderung Untuk melihat Mana yang saya belum ada Mana yang Allah Belum kasih kepada saya Ketimbang apa yang Allah sudah kasih kepada kita Saya pernah berkelakar Dalam sebuah cerama Adakah orang miskin di dunia Ya tiba-tiba Jamaah berbicara Ya kami miskin Ustaz Kami tidak punya uang Kami kesulitan Dalam ekonomi Saya kasih gambaran Baik Kalau ibu-ibu Atau bapak Merasa miskin Boleh gak Saya beli Jari kelingkingnya satu 5 juta rupiah Boleh gak boleh Kan banyak 5 juta itu Ya tapi tidak boleh Baik Saya double 10 juta Tidak boleh Tidak boleh 10 juta Gak mau Gak akan saya kasih Baik saya double 50 juta Tetap tidak boleh Saya 100 juta Tidak boleh Oke oke 100 juta Oke Berarti bapak Dengan satu kelingking saja Sudah punya 100 juta Padahal bapak punya 10 jari Yang Allah kasih 100 juta x 10 Itu kan satu miliar Baru jari bapak Sudah satu miliar Bagaimana Anda bisa bilang Anda miskin Allah berikan Kekayaan Yang ada pada kita Yang mungkin kita Tidak melampu Mengakukan Menganjadikan itu Sebuah kekayaan Sehingga Kita melihat Sendirung apa-apa Yang orang miliki Yang kita belum punya Padahal kita sudah Dikasih banyak oleh Allah Fisik yang sempurna Pernahkah kita Tadi saya katakan Kita Bertanya kepada orang yang Tidak punya penglihatan Betapa berharganya Nikmatnya Mereka yang Membayangkan Kalaupun diminta Satu doa yang mustajab Mereka pasti akan Minta doa Supaya bisa melihat Betapa mahalnya Pendengaran Bagi orang yang Tidak mampu mendengar Dan kita punya Itu Lengkap Tools Alat tubuh kita lengkap Buat kerja Buat berjalan Buat berlari Semua lengkap Belum kita syukuri Kita anggap itu Sebuah biasa-biasa saja Kita cuma melihat Nikmat itu Ya uang Ya rumah Ya mobil Ya materi Kepetenaran Nama besar Pangkat Dan sebagainya Yang itu memang Setiap orang Jatahnya berbeda-beda Maka Latihah diri kita Untuk mulai Mensyukuri Apa-apa yang sudah Allah berikan Kepada kita Sambil Insya Allah Dengan kita Telatkan Menyukuri Apa yang Allah Sudah berikan Allah akan berikan Apa yang Allah Berikan kepada kita Apa yang Allah Apa yang kita inginkan Untuk diri kita Yang belum Allah berikan Mudah-mudahan Diwujudkan dengan syukur itu Dengan syukur itu Akan timbul rasa bahagia Karena betapapun Yang kita hadapi Dalam hidup ini Kita akan melihat Apa yang sudah Kita terima dari Allah Dan itu cukup malu Untuk kita Tidak bersyukur pada Allah Dan mengeluh Terhadap apa yang Belum kita punya Rasulullah Ketika ibadah Dalam kakinya Yang bengkak itu Ketika Aisyah bertanya Bukankah engkau Sudah diampuni Dosa-dosa Amu oleh Allah Ya Rasulullah Rasulullah cuma bilang Apa saya yang gak boleh Jadi seorang hamba Yang bersyukur Aku beribadah Karena aku syukur Karena aku Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah yang dikatakan Beribadahlah Wahai keluarga Daud Sebagai rasa syukur Berterima kasih kepada Allah Dan itulah Kehidupan Para orang-orang soleh Mereka yang selalu Menghargai nikmat Allah Sekecil apapun Bahkan dalam musibah Yang mereka terima Mereka masih Menanggulanginya Dengan memelihat bahwa Di balik musibah yang sini Terlalu banyak nikmat Yang kalau dibandingkan Dengan musibah ini Saya malu Untuk mengeluh Saya malu Untuk menganggap bahwa Allah tidak sayang Kepada saya Untuk menceritakan Allah kepada makhluknya Dan itu malah Menjadikan kita Kena musibah Dua kali Apa itu musibah Dua kali Pertama musibahnya Itu sendiri Yang kedua Musibah mengeluh Adalah menjadikan kita Sebagai hamba Yang tidak bersyukur Dan mendapatkan azab Tapi jadilah sebaliknya Ketika kita dapat musibah Ketika kita dapat musibah Justru Kita mendapatkan pahala Bagaimana caranya Ketika dapat musibah Kita sabar Dan kita berserahkan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ma'ajirni Fi musibati Wa khlufni khaira miha Ya Allah Berikanlah balasan pahala Dalam musibahku Dan berikanlah ganti Yang lebih baik Daripada musibah ini Sehingga Segala keadaan Dalam nikmat kita syukur Dalam musibah kita sabar Itulah kelebihan Seorang mu'min Yang dikatakan oleh Rasulullah S.A.W Dalam nikmat Dia syukur Dalam musibah Dia sabar Semua keadaannya Adalah selalu Memandang Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita sudah mulai Melatih diri kita Dengan hal ini Maka kita akan mulai Menemukan kebahagiaan Kebahagiaan kecil Dalam diri kita Ucapkanlah Alhamdulillah Pejamkan mata Bayangkan nikmat Allah Terima kasih Ya Allah Fisik yang sempurna Terima kasih Ya Allah Sejak kau Ciptakan aku Di alam ruh Kemudian engkau Hadirkan aku Melalui pembuahan Sel telur dan sperm Tumbuh menjadi Segumpal darah Segumpal daging Dan kemudian tulang Menjadi fisik yang sempurna Ditiupkan ruh Kemudian lahir ke dunia Nikmat sudah menunggu Lahir ke dunia Ada ayah dan ibu kita Sudara-sudara kita Yang menyayangi kita Air susu ibu Sudah menunggu Untuk kita minum Tidak perlu Susah payah Kita mencari Allah sudah sediakan Semuanya Terima kasih ya Allah Kau telah hadirkan aku Di bumi Terima kasih ya Allah Kau jadikan aku Hambamu yang beriman Dan menyembah Kepadamu Nikmat iman Nikmat Islam Adalah nikmat yang Sangat besar Yang Allah berikan Kepada kita Mudah-mudahan Dengan energi syukur ini Akan beratang Energi kebahagiaan Dalam hidup kita Kita menjemput kebahagiaan Salah satunya Dengan memperbanyak Syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah Yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan Kita menjadi hamba-hamba Allah Yang pandai bersyukur Dan sabar Dalam menghadapi segala Musibah yang ada pada kita Dengan landasan syukur itu Semoga Allah Merahmati kita semua Adana Allah Wa iya ku majumai Wa ala'afu minkum Wallahu muwafiq Wa ala'afu minkum Wassalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Terima kasih telah menonton